Intro Selamat petang, salam jetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Apa khabar semua? Saya harap semua orang dalam keadaan yang gembira Selepas selesainya pilihan raya kemarin Hari ini kita digemparkan pula dengan satu lagi kejutan daripada SPRM Berkaitan dengan beras Hari ini kita digemparkan Apabila SPRM berjaya membongkar penipuan pembekalan beras Berjumlah RM100 juta Saudara-saudara sekalian inilah yang kita kehendaki Pekerjaan beginilah yang kita kehendaki Prestasi beginilah yang kita kehendaki Namun persoalan besar daripada kita semua ialah Siapa orang yang bertanggung jawab Yang menipu pembekalan beras RM100 juta ini Diharapkan tidak ada melibatkan mana-mana orang kenamaan Mana-mana orang yang berpangkat besar atau berpengaruh besar Saudara-saudara sekalian di petik dari FMT Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Membongkar kegiatan penipuan sebuah syarikat pembekalan beras di Kedah Yang mendapat kontrak membakalkan makanan ruji itu Bernilai RM100 juta Mewajudkan kita kerana kes ini dibongkar berlaku di Kedah Tindakan berkenaan menyebabkan kepincangan pengedaran dan penjualan beras Kata laporan ini Sumber juga berkata pihak itu telah mendapat kontrak Pembekalan beras di Semenanjung Malaysia Daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri Bernilai lebih RM100 juta setahun kira-kira tujuh tahun lalu Jelas sumber berdasarkan kontrak itu Syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira RM30 juta Sebagai pembiayaan projek tersebut beberapa tahun yang lalu Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah syarikat Milik kerajaan negeri tersebut Untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28 ribu tan beras setahun bernilai lebih RM100 juta Namun pembekalan tersebut tidak dibuat Bayangkan perbuatan ini bertapa jijik dan jahatnya Kalau benar ini betul-betul berlaku dan didapati bersalah Memang kita patut kutuk perbuatan ini Orang di luar dah sengsara mencari bekalan beras Mereka pula berpakat untuk melakukan perbuatan jahat ini Yang lebih menyedihkan kita ialah Menurut laporan ini Seorang ahli lembaga pengarah syarikat milik kerajaan negeri Bayangkan ini bukan swasta Tetapi milik kerajaan negeri Untuk menghasilkan pembelian dan penghantaran sebanyak 28 ribu tan beras setahun bernilai RM100 juta Tetapi rupa-rupanya pembekalan tersebut tidak dibuat Mereka berpakat Ini pakatan paling jahat pernah kita dapati hari ini Syarikat itu dikatakan telah pun menerima imun kira-kira RM30 juta Itu menerusi beberapa transaksi katanya Katanya suspek terbabit juga dikatakan telah Mengubahkan dokumen yang mempunyai butiran matan palsu kepada pihak bank Untuk proses permohonan pembiayaan pinjaman Sementara itu pengarahkanan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan Siasatan yang dibuat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009 Dengan pembongkaran dan laporan ini Kita harapkan semua orang yang terlibat Yang membuat atau cuba buat atau pernah buat Atau sedang buat perbuatan-perbuatan jahat seperti ini Cepat-cepatlah bertawabat atau anda akan ditawabatkan oleh undang-undang Malaysia Negara kita ini undang-undang dan saya sangat setuju Kita solut, kita kagum, kita hormati Tindakan dan kehebatan kejayaan SPRM ini Membongkar penipuan pembekalan beras RM100 juta Yang menariknya ianya berlaku di KEDA Dan yang lebih menarik lagi ialah Sumber itu berkata pihak itu telah mendapat kontrak pembekalan beras di Semenanjung Malaysia Daripada sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri Bayangkan ini sebuah syarikat pertanian milik kerajaan negeri Bernilai RM100 juta setahun Dan jelas sumber lagi berdasarkan kontrak itu Syarikat terbabit telah membuat pinjaman bank kira-kira RM30 juta sebagai pembiayaan projek Pengarah syarikat tersebut telah berpakat Ini yang paling menyakitkan hati kita Pengarah syarikat tersebut telah berpakat dengan seorang ahli lembaga pengarah Syarikat milik kerajaan negeri tersebut Untuk mengesahkan pembelian dan penghantaran sebanyak RM28 ributan beras setahun Bernilai lebih RM100 juta Namun pembekalan tersebut tidak dibuat Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam jedera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Akhirnya Anwar Ibrahim tampil bersuara Memberikan komen untuk kemenangan Yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia Yaitu Dun Pelangai Anwar Ibrahim kata Kemenangan Amizar meniup semangat pada kerajaan perpaduan Kerajaan perpaduan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan tahniah kepada calon Barisan Nasional BN Datu Amizar Abu Adam yang memenangi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam Dalam kekongsian menerusi Facebook beliau Anwar berkata kemenangan itu menenjadi sekesinambungan kecemerlangan Di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram Hasil kesepeduan kerajaan atau kerjasama rakan-rakan dan kerajaan perpaduan Yang berjaya mendobrok naratif fitnah dan perkawaman sempit kata beliau Ia juga meniup semangat kepada kerajaan perpaduan untuk terus merancakkan agenda Pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat berdasarkan berlandaskan kerangka ekonomi madani menurut catatan itu Perdana Menteri turut mengucapkan terima kasih kepada pengundi yang terus memberi kepercayaan kepada kerajaan perpaduan Serta menzahirkan penghargaan kepada barisan jentera yang menjadi tulang belakang kepada kejayaan itu Semalam, Amizar, 53 tahun yang juga ahli jawatan kuasa UMNO Bentong Memenangi kerusi pelangai dengan majoriti 2,949 undi Beliau memperoleh 7,324 undi Menewaskan calon Perikatan Nasional PN Kasim Samad yang mendapat 4,375 undi Dan calon bebas Hasli Helmi yang hanya meraih 47 undi Sekaligus hilang uang deposit Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat petang Selamat malam Kita jumpa lagi Saudara-saudara sekalian Sepanjang hari saya menunggu mencari dan mencari dan mencari Saya berusaha untuk mendapatkan komen daripada Muhyiddin Yassin Pengerusi Perikatan Nasional Presiden Parti Bersatu Kita nak tahu apa komen daripada Muhyiddin selepas kalah dalam PRK Dun Dewan Undangan Negeri Pelangai semalam Korek punya korek, cari-punyah cari di media sosial, di berita-berita utama Akhirnya Kita jumpa juga akhirnya komen daripada Muhyiddin Yassin Selepas kalah di pilihan raya PRK Dun Pelangai Nak tahu apa komen dia? Muhyiddin kata menang di Pelangai Tapi undi majority BN merosot Ini adalah Menurut Sabudin.com Satu cara untuk menyedapkan hati sendiri Walaupun kalah Tetapi masih menganggap Barisan Nasional Kalah Walaupun menang Tapi Perikatan Nasional Kalah Tetapi menang Itulah Yang dipanggil Doktrin Menyenangkan Hati Meskipun PN tewas pada pilihan raya PRK Dun Pelangai semalam Namun gabungan itu menunjukkan pencapaian yang lebih baik Berbanding pilihan raya umum PRKU 15 Kata pengurusinya Muhyiddin Yassin Pun begitu Muhyiddin berkata Tetap menghormati pilihan yang dibuat oleh pengundi-pengundi di Dewan Undangan Negeri Berkenan Walaupun PN tidak memenangi kerusi tersebut PN menunjukkan pencapaian yang lebih baik Berbanding PRU 15 Dengan mencatat peningkatan sebanyak 1,115 undi Kata beliau Majoriti yang dipor oleh LBN pula Merosot daripada 4,048 Dalam PRU 15 Kepada 2,949 Dalam PRK kali ini Katanya dalam kenyataan media malam tadi Ada netizen menjawab Mungkin Kemurusatan Bilangan Majoriti itu Bukan sebab Mereka memilih Perikatan Nasional Tetapi mungkin Tak hadir mengundi kata mereka Mungkin Yang hadir mengundi Pertambahan seribu undi Terhadap Perikatan Nasional itu Ialah Orang-orang yang mengundi baru Terutamanya Orang-orang muda Tetapi Kekurangan majoriti Sebanyak 900 Terhadap Barisan Nasional Mungkin tak turun mengundi Kerana faktor-faktor Uzur Ataupun Dah boring Mengundi dan mengundi Dan mengundi Kata Netizen Jadi tidak semestinya Perikatan Nasional Menang Dalam Kalah Kata mereka Macam itulah Dalam pada itu Muhyiddin juga Yang juga Presiden Bersatu Mendakwa Keputusan PRK Dun Pelangai juga Menunjukkan BN gagal Menambah sokongan Walaupun bergabung Dengan PH Tak apalah Apapun yang dikatakan Oleh Muhyiddin PH dan BN Telah pun menang Macam main bola sepak Walaupun kita menang 1-0 Tetap dipanggil Menang Walaupun kita menang Dengan tendangan Penalty 4-3 Tetap juga menang Yang kalah Tetap menangis Menangis dan menangis Keputusan tak boleh Diterbalikkan Walaupun macam Manapun Menyenangkan hati Katanya Prestasi Perlawan Prestasi kita meningkat Walaupun kalah Perlawanan Sangat baik Seimbang dan sebagainya Kalau dah kalah Memang kalah Juga lah Akhirnya Apa boleh buat lah Tunggulah PRU 16 nanti Ini kata Muhyiddin Walaupun seluruh Jentera Serta sumber kerajaan Dikeras secara terang-terangan Untuk membantu Kempen BN Saya percaya Sepertimana Trend dalam pilihan Raya Negeri PRN Dan siri PRK Sebelum ini Tidak berlaku Pemindahan undi Yang ketara Antara PH dan BN Kata beliau Sebaliknya Yang berlaku Ialah peralihan Sokongan kepada PN Terutamanya dalam Kelangan Pengundi Melayu Kata bekas Perdana Menteri itu Keputusan PRK Dun Pelangai Semalam menyaksikan Calon BN Amizar Abu Adam Berjaya mempertahankan Kerusi itu Dengan majority Atau mempulai undi 7,324 undi Atau 62.37% Sekian dulu Untuk kali ini Jangan lupa Tinggalkan komen anda Sila tekan butang Subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat malam Salam jetrah Terima kasih kerana bersama Dengan saya Di Nazeline Unity Channel Selepas Beberapa jam Kemenangan Diumumkan Di PRK Pelangai Akhirnya Timbul Satu lagi Desas-desus Yang mungkin Melucukan Buat kita Terketawa Juga lah Kita melihat Ini kan Kita dengar Bila orang Menang Orang bersorah Tapi bila orang Kalah Ada yang tak Boleh terima Antaranya Macam Perikatan Nasional Bukanlah Mereka tak Boleh terima Tetapi Seakan-akan Nada mereka Agak tak Boleh terima Ini dipetik Daripada Sabudin.com Dengan tajuk Perikatan Nasional Tidak Mahu Dikata Kalah Kalah Di Pelangai Mereka Kalah Dalam Menang Kononnya Anda faham Maksudnya Maksudnya Begini PN Tidak Mahu Dikata Kalah Di Pelangai Mereka Tak Mahu Disebut Sebagai Orang Yang Kalah Loser Tak Nak Disebut Sebagai Loser Tapi Mungkin Mereka Mahu Disebut Sebagai Win As a Loser Tak Tahulah Saya tak Berapa Pandai Inggris lah Menang Walaupun Kalah Macam Itulah Mungkin Agak Agak Seronok Juga Bercampur Gelihati Pun Ada Juga Bila Membaca Pelbagai Ulasan Dan Reaksi Para Pemimpin PN Serta Penyokong Gabungan Itu Berkenan Keputusan PRK Dun Pelangai Yang Diumumkan Malam Semalam Walaupun Sudah Perikatan Nasional Kalah Dengan Kekurangan Undi 1949 Kepada Barisan Nasional Yang Mewakili Kerajaan Perpaduan Tetapi Mereka Termasuk Muhyiddin Sendiri Masih Berusaha Menyedapkan Hati Sendiri Seolah-olah Mereka Tidak Kalah Dalam PRK Tersebut Dalam Erti Kata Lain Hakikat Kalah Itu Masih Enggan Diterima Secara Mutlak Setidak Didaknya Yang Boleh Diterima Barangkali Ialah PN Kalah Dalam Menang Kononnya Antara Cobaan Menyedapkan Hati Sendiri Itu Dan Mentafsirkan Kalah Dalam Menang Itu Ialah Dengan Mengatakan Majoriti Yang Dimenangi BN Berkurangan Jika Dibandingkan Kemenangan Sebelumnya Peningkatan Sokongan BN Hanya Sebanyak 16 Undi Jika Dibandingkan PRU 15 Walhal BN Sekarang Sudah Bekerjasama Dengan PH Perolehan Undi PN Yang Melonjak Sebanyak 1115 Undi Serta Berjaya Meraih Sokongan Undi Melayu Di Kawasan Felda Mereka Juga Menyebut Oleh Kerana BN Dan PH Sudah Bekerjasama Dimana Pada PRU 15 Lalu Campuran Undi Kedua-duanya Berjumlah 9339 Tetapi Dengan Hanya Memperoleh Undi Sebanyak 7324 Pada PRK Kali ini Maka Maka BN Telah Ditafsirkan Tidaklah Menang Dalam Erti Kata Yang Sebenarnya Kata Mereka Lagi Dengan Peningkatan Undi Dipor Oleh BN Hanya Berjumlah 16 7308 Undi Pada PRU 15 Dan 7324 Undi Pada PRK Disamping Majoriti Kemenangan Pula Menurun Daripada 4048 Kepada 2949 Ertinya Kerjasama BN Dengan PH Tidak Memberi Kesan Cukup Baik Kepada Kerajaan Perpaduan Walaupun Menang Kata Mereka BN Sebenarnya Boleh Dianggap Telah Kalah Atau Menang Dalam Kalah Geli Juga Membaca Ulasan Itu Geli Hati Lucu Rasa Rasanya Tapi Anda Pernah Nampak Bola Sepak Bola Sepak Dia Menang 1-0 Pun Dia tetap Menang Dia menang 5-0 Pun Dia tetap Menang Dia Menang Tendangan Penalty 4-3 Pun Dia tetap Menang Menang Tetap Menang Kalah Tetap Kalah Terima Ajalah Kekalahan Itu Seterusnya Dengan Membandingkan Peningkatan Undi Perikatan Nasional Sebanyak 1115 Ada Pemimpin Mereka Berhuja Bahwa Pakatan Harapan BN Masih Belum Selamat Nasibnya Pada PRU 16 Akan Datang Kemudian Mereka Kemenangan BN Juga Dicapai Kerana Banyak Janji Bantuan Dan Malah Dikatakan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail Setiap Hari Berkampung Di Pelangai Sejak Hari Penamaan Calon Lagi Sebab Itulah BN Menang Kalau Tidak Belum Tentu Tambah Mereka Rasa Rasanya Sehingga 2-3 Minggu Lagipun Kita Masih Boleh Mendengar Hujah Kalah Dalam Menang Daripada Pemimpin Dan Penyokong PN Apabila Bercakap Berkenan PRK Pelangai Sungguh Sungguh Lucu Susah Benar Nampaknya Mereka Mengakui Hakikat Kalah Tetap Kalah Meski Apa Sekalipun Hujah Yang Coba Dikeluarkan Untuk Menterbalikkan Keputusan Yang Telah Diumumkan Bahkan Jika Siang Malam Mereka Bercakap Dengan Hujah Yang Sama Keputusan PRK Pelangai Tetap Sama Seperti Yang Diumumkan Dan Tidak Mungkin Boleh Berubah Lagi Cuma Satu Perkara Saja Perlu PN Sedar Tak Kisahlah Undi Mereka Meningkat Majoriti BN Menurun Jumlah Undi Amizar Abu Adam Yang Mewakili Kerajaan Perpaduan Hanya Bertambah 16 Undi Atau Apa Sekalipun Lawan Daripada Gabungan PH Dan BN Inilah Yang Perlu Mereka Hadapi Pada PRU 16 Akan Datang Meskipun Majoriti Kemenangan BN Menurun Dan Undi BN Juga Tidak Banyak Bertambah Dengan Majoriti 2.949 Itu Bolehkah BN Menukarkannya Menjadi Kemenangan Kepada Mereka Bila PRU Diadakan Empat Tahun Lagi Jika Tidak Harapan Untuk Menukarnya Bukan Saja Di Pelangai Tetapi Juga Di Banyak Kawasan Pilihan Raya Lain Komposisi Pengunding Hampir Sama Senang Cerita Kalah Kali Ini Dan PN Bakal Kalah Lagi Pada PRU 16 Nanti Ditulis Oleh Sabudin Husin Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Dilarang Senyum Senyum Jangan Kau Ketawa Ketawa Walaupun Melucukan Komen Tersebut Kita Jumpa Lagi Bye Bye Ketawa